Bu ini tolong dong viralkan bu untuk buswaynya karena akhir-akhir ini kurang rame seperti biasanya Seperti ini sebenernya kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 19 tepatnya pada jam sekitar jam satuan Nah ceritanya saya dan ibu saya itu ibu saya yang lagi nyetir Saya ini lidal mobil sebagai penumpang lagi mau bayar pajak untuk mobil Nah kita lupa kalau misalnya di tempat itu tuh udah tutup Waktu kita mau ke jalur kanan itu udah tutup kan jadi kita mau banting ke jalur kiri Tapi disitu kita tergiring oleh mobil karena rame dan macet Akhirnya kita gak sengaja masuk ke busway Nah dari situ kita sebelumnya gak nyadar kalau misalnya itu busway Tapi waktu kita nyadar itu ketika ada bus yang berhenti di depan Kita akhirnya panik terus kita mau ke belakang tapi ada bus juga disitu Kita turun berdua terus tanya sama bapak belakangnya apa Nah bapaknya bilang gak bisa karena ini ada dua bus lagi di belakang terkoneksi gitu Nah terus kita ke supir depan bapaknya sama-sama orang Jawa bilang sama kita Gak bisa bu ini soalnya kita nunggu penumpang sampai busnya penuh Nah disitu kita ngobrol lah sama bapak supirnya dia bilang Bu ini tolong dong viralkan bu untuk buswaynya karena akhir-akhir ini kurang rame seperti biasanya Kita mau viralkan lagi biar lebih rame lagi dan banyak-lebih banyak penumpangnya Nah dari situ saya tergerak sebenarnya karena saya juga lihat sebenarnya busway ini dan Pekendaraan umum ini harusnya itu dinaikin banyak orang dan mereka itu gak kalah dengan kendaraan umum luar negeri Masalahnya itu gini kalau misalnya yang saya dengar dari supirnya Supirnya bilang kalau misalnya sekarang kebanyakan orang-orang disini itu menggunakan kendaraan pribadi dan itu mobil elektrik Jadi katanya mengurangi polusi dan juga menghindar ganjil genap Tetapi itu menyebabkan macet Akhirnya makanya bapaknya bilang sama saya Bu tolong dong bu kalau bisa viralkan dimana Nah saya spontan ambil hp saya Terus karena saya orang Jawa ya bukan ngomongnya itu terjebak Saya ngomongnya kalau misalnya saya kejepit disitu Nah disitu saya langsung spontan aja bikin videonya Itu salah saya untuk bikin videonya gak lengkap Saya cuma ngucapkan kalau saya disitu Tapi saya tidak bilang kalau misalnya kenapa saya bikin video itu Makanya saya sekarang ini klarifikasi Sebenarnya video itu dibuat karena saya tergerak dengan kendaraan umum di Indonesia Dimana mereka itu menurut saya kurang exposure-nya Saya ingin mengangkat exposure-nya untuk kendaraan umum Ini banyak kontroversi Kenapa kok ini itu bisa jadi viral sekali dan rame Karena banyak kontroversi Dimana orang-orang memuterbalikan beberapa kata-kata Dan bilang kalau misalnya ini tuh saya sengaja Padahal sebenarnya itu tidak sengaja Dan itu emang terjadinya Logika gini Gak mungkin saya bikin video Tentang sesuatu yang saya udah tau saya salah Tetapi ini tuh karena tergerak hati saya Mendengar kalau misalnya Kendaraan umum itu sekarang Tidak seramai dulu Jadi saya mau ngangkat itu sebenarnya Jadi kalau misalnya ada orang bilang yang saya bawa mobil lain Untuk bikin konten Cuman untuk views-nya doang Itu salah Karena sebenarnya saya juga gak nyangka Kalau misalnya ini bisa se-viral itu Nah, bagaimana bisa keluar dari jebatan basnya itu gimana? Kalau misalnya ini Ini pertanyaannya agak lucu Kita disitu akhirnya menunggu aja sebenarnya Menunggu sampai 4 jam Bener-bener 4 jam? Bener-bener 4 jam disitu Pada akhirnya bisa keluar karena jalan aja Karena jalan aja Jadi mobilnya Basenya di depan Dia jalan satu-satu Mulai penuh dong Akhirnya Ya udah bisa keluar gitu Sebenarnya sehari-hari naik bas ini? Sebenarnya sehari-hari Saya masih menggunakan kendaraan umum Tapi ada beberapa kali Saya tuh penasaran Dengan bas sebenarnya Akhirnya saya Cobain bas Dan itu Disitu saya Melihat sebenarnya Karena saya udah pernah naik bas Saya melihat Bukan hanya bas Yang bagus banget Dan gini Banyak orang Indonesia berpikir Kalau misalnya kendaraan umum di luar itu lebih bagus Padahal itu salah Kendaraan umum di Indonesia itu juga bagus menurut saya Bukan hanya bas Tapi juga Kereta cepat Dan lain-lain Itu semua saya udah pernah naik Dan itu bagus banget Dan itu Karena Saya mendapatkan Kasus seperti ini Saya mau ngangkat sekarang Buat penonton yang lagi lihat ini Permirsa yang lagi lonton ini Please Kalau misalnya ada chance Untuk naik Kendaraan umum Tolong naik Kendaraan umum Karena Saya mau melestarikan Kendaraan umum Indonesia Karena gak kalah dengan luar negeri Mbak sedikit aja Berarti tugasnya Minta Mbak viralkan ini Iya Jadi sebenarnya Yang minta ini viral Itu bukan saya sendiri Saya juga gak menyangka Bisa se-viral ini Karena itu semua spontan Dan terjadi Cepat sekali Jadi Sebenarnya yang minta Saya viralkan itu Bapak supirnya Supir apa? Supir bus Supir bus Terhadap Jakarta ya? Gak boleh Tapi memang Sorry Penegasan aja Pada saat itu lagi kosong Atau gimana? Apanya lagi kosong Yang dia tumpakin Sampai dia minta untuk Itu Yang dari saya lihat Ada penumpangnya Tapi gak serame itu Jadi itu Terlihat kosong Tapi waktu saya Lihat lagi itu Masih ada beberapa penumpang Sampai jumpa